Pemirsa jelang puncak haji, kloter terakhir gelombang 2 Jemaah Calon Haji Indonesia tiba di Tarah Suci. Mereka akan menjalani umruh wajib sekaligus mempersiapkan diri untuk rangkaian haji. Sukacita terpancar dari raut wajah Jemaah Calon Haji yang tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi selasa pagi. Seluruh petugas menyambut hanya 324 jemaah ini yang merupakan kloter terakhir Jemaah Calon Haji Indonesia tahun 2024. Rencananya jemaah kloter terakhir ini akan langsung bertolak ke Mekah untuk menjalani umruh wajib. Petugas kloter mengimbau agar Jemaah menjalani ibadah sunah setelah puncak haji berakhir. Begitu selesai umruh wajibnya, maka saya langsung mengambil kebijakan bersama dengan teman-teman yang lain agar semua jemaah istirahat dulu tidak boleh ada yang keluar sampai pelaksanaan armunah. Dan di armunah sendiri adalah waktu yang paling tepat untuk mereka berdoa. Dan di mana di situ pula saya mengatakan insya Allah nanti sudah pelaksana armunah selesai. Ngonggol kami persilahkan untuk mau umpama menjalankan umruh sunahnya. Terima kasih.